Maksudnya, oh, Ciro, Ciro, go! Nyaris tumbang Persibandung comeback dan bungkam Persebaya di stadion jati diri. Persibandung menang comeback melawan Persebaya Surabaya dalam melagapkan ke-13 Liga 1 2022-2023 di stadion jati diri Semarang. Maung Bandung menang comeback dengan skor 2-1. Persib tertinggal lebih dulu di babak pertama di pertandingan ini. Namun di paruh kedua, tim asuhan Luis Mila bangkit dan bisa menciptakan dua gol untuk mengunci kemenangan. Dengan kemenangan ini, Persibandung beranjak ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan raihan 22 poin. Sedangkan Persebaya kini diperingkat ke-10 dengan raihan 16 poin. Sesuai dengan prediksi, pertandingan Persib versus Persebaya sudah seru sejak dimulai. Duel klasik ini sudah mempertontonkan aksi-aksi menarik dari kedua kesebelasan. Persib dan Persebaya sama-sama saling serang satu sama lain demi bisa mencetak gol ke gawang lawan masing-masing. Nampak kedua ambisi kedua tim sangat terlihat. Persebaya unggul terlebih dahulu di pertandingan ini. Leo Lelis mencetak gol setelah sepakannya gagal dibendung oleh Teja Pakualam pada menit ke-44. Tidak ada tambahan gol lagi di babak pertama meski saling serang masih terjadi. Skor 1-0 buat Persebaya bertahan sampai turun minum. Babak kedua jalannya pertandingan sedikit berubah. Maung Bandung seperti mengubah gaya permainan dengan lebih menekankan operan pendek. Setelah berbagai percobaan, Ciro Alves penyemakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-64. Tendangan kerasnya tidak bisa ditepis oleh Hernando Ari. Persib Bandung kembali menguasai permainan selepas gol tersebut. Terlihat anak asuhan Luis Mila masih ingin mencetak gol agar bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Setelah beberapa percobaan, Persib menciptakan comeback di menit ke-75. David Dasilva yang lari kencang lepas dari kawalan bisa melepaskan tendangan ke dalam gawang Persebaya sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-1. Tidak ada gol lagi sampai peluit tanda akhir pertandingan dibunyikan. Skor 2-1 buat kemenangan Persib Bandung tidak mengalami perubahan. Tidak ada gol lagi sampai peluang-peluang.